You are connected to Inspiradio, happy listening. Balik lagi di tulisan masa lalu, masih bareng upi dengan cerita-cerita unik saat lebaran. Nah, ini udah ada cerita yang masuk nih. Katanya, lebaran itu nggak lengkap tanpa lontong cap gome khas Lumajang. Wah, ini dari Lumajang nih ya. Lumajang tuh kota di Jawa Timur. Nah, paduan lontong atau ketupat yang mentul-mentul. Lepatnya mentul-mentul. Opar ayam kampung yang gurih, sambal goreng, kentang ati yang manis pedas. Disiram kuah sayur papaya dan ini yang paling top. Telur petis, taburi bubuk kedelai, nikmati dengan keriuknya kerupuk. Duh, this is lebaran. Nah, ini ada makanan khas dari Lumajang katanya adalah lontong atau ketupat dengan perlengkapannya yang banyak banget gitu ya. Ada opor, ada sayur papaya, ada sambal goreng ati kentang, ada telur petis. Aduh, masih berapa hari lagi sih? Lebarannya tuh minggu ya insya Allah ya. Berarti, satu dua. Mau dua hari lagi puasannya. Sebenernya kalau ngomongin lebaran dan diketgini tuh, perasaannya terpecah ya. Kita seneng menghadapi hari raya, hari kemenangan. Tapi seneng juga karena bulan Ramadhan, bulan Pernumberkah, bulan dimana semua kebaikan kita dilipatganakan pahalanya di tahun ini sudah hampir memasuki akhir bulan. Ya, semoga saja di bulan Ramadhan tahun ini kita dengan adanya PSBB dan anjuran di rumah aja, kita juga jadi bisa lebih fokus beribadah, lebih banyak beramal. Karena memang di masa-masa sulit seperti ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita saling tolong menolong. Nggak harus dengan hal yang sulit kita bisa mulai menolong orang terdekat kita. Contohnya, dengan tidak mudik lebaran juga menjadi salah satu bentuk kita menolong sesama. Walaupun kita ngerasa sehat-sehat aja, kita nggak tahu kan di dalam tubuh kita ada apa. Karena tadi udah dibahas makanan dari Jawa Timur, kita melipir dikit deket-deket situ kita ke Madura. Nah, di Madura ini ada makanan-makanan khas juga yang biasanya dihidangkan ketika habaran. Kembali seperti yang nama makanan Aceh tadi ya, ini nama makanan Madura juga semoga nggak salah nyebutinnya. Kalau ada teman-teman yang tahu tentang makanan ini dan aku salah-salah dikit nyebutinnya, Tolong dikasih tahu aja ya. Jangan lupa ditunggu ceritanya di Instagramnya tulisanmasalalu di tulisan.masalalu At tulisan.masalalu Di Madura ada makanan namanya topak ladeh. Topak ladeh atau topak ladeh ini bacanya. Hidangan ini berasal dari daerah salah satu kota di Madura namanya Bangkalan. Nah, umumnya disajikannya itu ketika hari raya ketupat. Nah, jadi yang belum tahu nih ya, hari raya ketupat itu adalah biasanya terhitung tujuh hari setelah hari raya Idovitri. Jadi, kita alebaran biasanya sholat id, itu di tanggal 1, tatu syawal. Nah, setelah itu kita ada yang namanya puasa sunnah bulan syawal. 6 hari lamanya. Jadi, di tanggal 2 sampai tanggal 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita puasa sunnah, puasa syawal. Nah, setelah itu di tanggal 8, beberapa kota di Indonesia merayakan yang namanya hari raya ketupat. Nah, di Madura juga termasuk daerah yang merayakan hari raya ketupat ini. Dan makanannya salah satunya tadi adalah topok lado. Sekilas tampilan topok lado ini mirip kayak lontong sayur atau ketupat sayur yang biasa kita lihat. Tapi, perbedaannya ada pada isinya atau pernak-pernik yang ada di dalamnya. Di dalamnya itu ada irisan daging, telur, dan biasanya ada jeruan-jeruan gitu, jeruan-jeruan sapi. Nah, banyak yang di zaman-zaman sekarang ini yang mungkin ya seiring berkembangnya pengetahuan di bidang kesehatan, dan makin banyak juga kayaknya orang-orang muda di zaman sekarang ini yang kolesterol tinggi, yang ada ya beberapa penyakit-penyakit yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi, beberapa ada yang mulai mengganti jeruan sapi ini dengan daging ayam. Jadi, ada telur, ada daging ayam gitu. Kemudian, seperti biasa disajikan dengan ketupat lengkap dengan sayur papaya muda dan kacang panjang yang sudah dikukus. Mirip kayak yang di kota Lumajang tadi ya. Ada sayur papayanya juga, tapi ini nggak pake opor ayam. Ini pake sayur yang ada irisan dagingnya. Nah, selain itu, di Madura juga ada hidangan unik yang namanya kelapate. Kelapate, ya kurang lebih gitu. Makanan khas Madura ini biasanya disajikan pada momen-momen besar termasuk Dulfitri atau Lebaran Idulfitri. Makanan ini dibuat dari bahan baku ikan tenggiri, digoreng, kemudian dimasak dengan kuah santan dan bumbu yang pukat. Katanya sih, rasanya asam-asam segar gitu ya. Masakan ini biasanya ditambah irisan melimbing muluh. Oh, pantasan dia agak-agak asam segar gitu ya. Kebayang enak sih. Karena kan biasanya kalau kita Lebaran tuh, kalau di Pulau Jawa dan sekitarnya ya, sangat khas dengan ayam, daging gitu. Dan di Madura ini ternyata ada olahan ikan tenggiri. Jadi, agak unik. Unik sih. Dan pasti beda rasanya. Karena rasanya segar juga. Dan kita biasa santan-santan tuh gitu kan gurih-gurih ya. Dan ini ada rasa asam segarnya. Kayaknya sih menarik. Tapi, kenapa ya Lebaran tuh kayaknya khas banget sama yang namanya Ketupat? Ada apa sebenarnya dibalik si Ketupat ini ya? Jangan kemana-mana dengerin terus Inspir Radio. Inspirasi tanpa batas.